Bersambung... Bersambung... Kembali lagi dengan Misari disini untuk materi PJJ kita, Viki Ibadah, yaitu untuk kelas 5 bab yang ketiga tentang sedekah, video pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Rabdi zidna ilman, warzu kuni fahman. Amin. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya dan pemahaman bagi kita semua pada pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk ya video pembelajaran yang pertama untuk di bab 3, yaitu tentang sedekah. Oke, materi pembelajaran kita hari ini atau apa yang kita bahas hari ini ada tiga, yaitu pengertian sedekah, anjuran bersedekah, dan ketentuan bersedekah. Baik, ada tiga materi saja yang kita pelajari hari ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang artinya pemberian. Menurut istilah, sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, sodakoh juga mempunyai arti sesuatu yang benar atau jujur. Nah, bersedekah merupakan bagian dari infak yang juga mempunyai arti, yaitu mengeluarkan harta benda di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai burhan. Burhan artinya bukti. Jadi, bersedekah adalah bukti bahwa kita takwa kepada Allah dan mencari ridhonya. Ini adalah pengertian dari sedekah. Selanjutnya adalah, sedekah juga bisa diartikan mengeluarkan harta yang tidak wajib, tetapi bisa juga diartikan sebagai bantuan non-materi. Artinya bukan hanya harta saja, atau ibadah-ibadah fisik non-materi. Contohnya, bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan pikiran, atau mengajarkan ilmu, bertasbih, dan berzikir, juga termasuk sedekah. Yang non-materi, yang berarti bukan hanya uang, ya. Bisa dengan tenaga, pikiran, mengajarkan ilmu, bertasbih, dan berzikir. Dalam Islam, memberikan sedekah merupakan bentuk pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang miskin atau yang lemah. Pertolongan dan bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang yang berniat untuk bersedekah. Jadi, harus sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemampuannya seberapa, itu yang dikeluarkan. Selanjutnya, jenis sedekah. Yang pertama adalah, sedekah wajib. Sedekah wajib disebut juga dengan zakat. Harta yang dikeluarkan harus dihitung dalam jumlah tertentu, dan dikeluarkan pada waktu tertentu pula. Sesuai dengan ketentuan syarikat Islam, disertai dengan syarat-syarat tertentu pula, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini sudah panjang penjelasannya pada bab zakat. Kalau zakat fitrah itu ada berat yang sesuai dengan aturannya, lalu zakat mal juga ada ukuran-ukurannya juga waktunya ketika membayarkan zakat ditentukan oleh syariat Islam. Yang kedua adalah, sedekah sunnah. Sedekah sunnah adalah pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala dari Allah SWT. Banyaknya sedekah dan waktu bersedekah tidak ditentukan dan tidak terbatas. Seberapa sering, seberapa banyaknya, ya. Jadi, semakin sering dan semakin banyak bersedekah, maka makin besar juga pahalanya. Nah, ini sedekah yang sunnah. Kalau yang zakat, ada ketentuannya besarnya. Sedangkan kalau sunnah, bebas. Ya, semakin banyak, semakin besar pahalanya. Baik, yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah atau yang kita sering dengar dengan amal jariah adalah sedekah berupa harta benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat. Selama barang itu masih dimanfaatkan, selama itu pula orang yang bersedekah mendapatkan pahalanya. Contoh, misalnya pembangunan masjid atau musola, pembangunan sekolah, pembangunan rumah yatim, dan lain sebagainya. Nah, masjid musola rumah yatim itu adalah barang-barang yang tahan lama, ya. Artinya akan terus bahkan bertahun-tahun, ya. Bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan. Nah, selama masjid itu masih banyak jemaahnya, sekolah masih ada yang sekolah, rumah yatim masih ada yang isi. Jadi, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah sampai dia meninggal, ya. Jadi, ada ungkapan harta tidak dibawa mati justru salah, ya. Harta ada yang dibawa mati, yaitu harta yang disedekahkan. Karena amalnya akan terus ada sampai kita meninggal. Itu sedekah jariah. Selanjutnya adalah para penerima sedekah, ya. Ada urutannya, yang pertama adalah saudara atau famili terdekat. Ya, orang-orang yang terdekat dulu dengan kita, ya. Bahkan orang tua kita juga harus didahulukan, ya. Bukan berarti orang tua kita orang miskin atau apa. Tapi, mereka adalah orang yang harus pertama kali kita berikan harta benda yang kita punya, ya. Kemudian, anak yatim dan pakir miskin, ya. Kemudian, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat atau sepekerjaan, Ibnu Sabil atau Fisabilillah, dan para pengemis, ya. Nah, kalau para pengemis ini, sekarang-karang ini jadi kontroversi. Kenapa? Karena ada pengemis yang sebenarnya bukan orang miskin, ya. Malah pengemisnya lebih kaya daripada yang bersedekah. Mereka menjadikan pengemis itu pekerjaan. Jadi, ada aturan pengemis dilarang diberikan. Karena mereka sebenarnya bukan mengemis karena gak punya, tapi memang pekerjaannya sebagai pengemis. Nah, ini masih jadi kontroversi. Tapi, kalau misalnya pengemisnya benar-benar miskin, ya itu kita disunahkan untuk bersedekah kepada mereka. Selanjutnya adalah anjuran bersedekah. Ya, kita lihat penjelasannya. Hukum bersedekah itu sunnah. Sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapat tahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, hukum bersedekah dapat berubah menjadi haram. Jika orang yang bersedekah mengetahui bahwa orang yang akan dibantu akan mempergunakan hartanya untuk kemaksiatan atau keburukan. Ya, jadi kita tahu nih, orang ini mau ngapain nih dengan uang yang kita kasih atau harta yang kita kasih. Wah, untuk keburukan. Nah, sedekahnya berubah menjadi haram hukumnya. Kemudian, hukum bersedekah juga bisa berubah menjadi wajib. Yang tadinya sunnah jadi wajib jika kita bertemu seseorang yang amat-amat sangat membutuhkan. Misalnya, orang yang kelaparan yang bisa mengancam jiwa. Atau, seseorang yang sudah bernazar atau berjanji. Ya, berjanji misalnya yang benar-benar membawa nama Allah ya. Saya berjanji bahwa kalau misalnya saya mendapatkan rezeki ini, akan memberikan 100 santunan 100 anak yatim. Nah, itu wajib hukumnya karena orang tersebut sudah bernazar atau berjanji. Nah, itu hukum sedekah. Nah, dari semua keterangan di atas, jelaslah bahwa ajaran Islam memerintahkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk saling tolong-menolong dan mengasihi sesama manusia. Karena kita juga boleh lho bersedekah dengan yang non-huslim. Asal orang itu benar-benar membutuhkan dan sedang kesusahan. Selanjutnya, dalil-dalil perintah sedekah. Nah, yang pertama yaitu dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat-gandakan bagi siapa yang dia kehandaki dan Allah mengaluas maha mengetahui. Nah, ini adalah janji Allah bagi orang yang senang bersedekah. Allah akan melipat-gandakan apa yang sudah dia berikan. Seperti seseorang yang menanam satu butir benih, biji, yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Nah, dari 7 tangkai itu akan muncul lagi 100 biji. Jadi, 700 kali lipat sepahala yang Allah berikan kepada orang yang senang bersedekah. Yang selanjutnya adalah Quran Surah Al-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentera manjiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, ini juga apa yang akan Allah lakukan kepada orang yang senang bersedekah, yang senang bersedekah yaitu mensucikan dan memberikan ketentera manjiwa ya bagi orang yang senang bersedekah. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Selanjutnya, dalil dari hadis. Pertama, dari hadis riwayat muslim. Artinya, dari Abu Hurairah R.A. dari Rasulullah SAW bersedekah, apabila telah meninggal dunia atau mati anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Nah, ini juga dari hadis riwayat muslim yang menjelaskan bahwa seseorang itu akan putus segala amalannya ketika dia meninggal, kecuali yang tiga ini. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya. Kemudian, dari hadis riwayat tabrani. Dari Harisah bin Wahabi, Rasulullah SAW bersabda. Bersedekahlah kamu, maka nanti akan datang suatu zaman yang akan kamu jumpai, yaitu seorang laki-laki yang sedang berjalan membawa sedekah, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang akan menerima sedekah. Jadi, ini menurut hadis riwayat tabrani, Rasulullah SAW pernah bersabda untuk bersegera melakukan sedekah. Dari sejak sekarang, terbanyak bersedekah karena nanti akan ada suatu zaman di mana orang itu sudah tidak bisa lagi bersedekah karena tidak ada yang bisa disedekahkan. Jadi, orang itu semua sudah kaya raya. Jadi, kita tidak bisa mendapatkan pahala bersedekah yang berlipat ganda tadi. Karena semuanya orang sudah memenuhi kebutuhannya. Akan tiba zaman seperti itu, Nah, maka Rasul bersabda, cepat-cepatlah menumpuk pahala bersedekah dari sekarang. Itu hadis riwayat tabrani ya. Dalil perintah sedekah dari hadis. Baik, setelah tadi dalilnya sudah kita ketahui dari Quran maupun dari hadis, Kita lanjutkan ke ketentuan bersedekah. Sedekah dapat dilakukan jika terpenuhi ketentuannya. Ketentuan tersebut yaitu adanya ijab kabul. Ijab kabul itu artinya perjanjian awal ya, sedekahnya buat apa. Dan ada barang yang ingin diberikan. Nah, ketentuan bersedekah diantaranya adalah satu. Bersedekah dengan harta milik sendiri dan yang halal. Nah, harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik, diperoleh dengan cara yang jujur. Contoh pekerjaan yang halal adalah karyawan, karyawan swasta maupun karyawan negeri ya, kayak PNS, pedagang, guru, pengusaha, dan lain-lain. Sedangkan contoh pekerjaan yang haram adalah menipu, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Jadi, intinya dari bersedekah dengan harta milik sendiri dan harta yang halal adalah benar-benar harta itu kepunyaan hasil jeripaya kita sendiri yang halal, yang baik cara mendapatkannya, bukan dari cara-cara yang haram. Ketentuan bersedekah selanjutnya adalah bersedekah setelah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah yang terbaik adalah setelah kebutuhan wajib terpenuhi dan dimulai dari yang kita tanggung kehidupannya. Contohnya, kebutuhan pokok rumah tangga. Jadi, seseorang itu harus tahu dulu bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau yang sudah berkeluarga, kebutuhan anak istrinya sudah terpenuhi. Kalau yang belum berkeluarga, ayah ibunya sudah terpenuhi. Adik-adiknya atau kakaknya sudah terpenuhi, barulah dia bersedekah. Kemudian yang ketiga, bersedekah kepada yang berhak. Tadi ya, urutannya adalah saudara atau kerabat dekat, anak yatim, pakir miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat atau sepekerjaan atau yang sedang menuntut ilmu, dan visabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Atau ibnu sabil, orang yang berjalan di jalan Allah, yang pekerjaannya berhubungan dengan ibadah, ya. Seperti itu. Baik, anak-anakku semuanya. Ternyata kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita yang pertama. Singkat saja, untuk materi hari ini, seperti biasa, setelah ini akan ada penugasan melalui Google Form. Nanti kita akan ketemu Fikih di PTM, dengan jadwal yang ditentukan dari sekolah. Terima kasih yang sudah tertip, PJJ. Terima kasih yang masih semangat. Jangan lupa, tugasnya disubmit. Yang belum-belum mengerjakan tugas, ayo, dikerjakan tugasnya dengan baik, karena penilaian absensi bisa diambil dari pengumpulan GF. Kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wilayahitahu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye-bye.